Intro Yo riders, selamat datang kembali di channel AutoRider Hanya jelang beberapa minggu setelah peluncuran Vespa Sprint S Piag Indonesia, kali ini melakukan kembali penyegaran terhadap keluarga Sprint Yaitu Sprint Note, seperti yang ada di samping saya saat ini Namun Vespa ini diklaim adalah edisi terbatas atau limited edition Ingin tau seperti apa detailnya? Simak terus video ini, sampai habis Intro Ya riders, Note diambil dari bahasa Itali Yang berarti malam sesuai dengan namanya Sprint Note ini tampil dengan warna hitam gelap, baik pada bagian bodi hingga ke kaki Warna hitam Dove ini menggunakan warna baru yaitu All Black Matte Dengan dikolaborasikan dengan warna hitam glossy seperti yang terdapat pada bagian list lampu, spion, list body, cover steering rack, cover knall pot, cover forek hingga pada bagian peleng Untuk fitur seperti headlamp ini juga telah menggunakan headlamp terbaru pada Vespa Sprint yaitu Vespa Sprint S dengan menggunakan teknologi full LED yang terdapat dua layer apabila dinyalakan pada lampu utama terdapat pada bagian atas dan passing lamp terdapat pada bagian bawah Mundur ke bagian belakang pada bagian stop lamp ini juga turut menggunakan stop lamp versi terbaru dari Vespa Sprint S di mana stop lamp ini juga diadopsikan pada Vespa Edisi Limited yaitu Primavera Yah dan Primavera Anniversary 50 tahun Pada Sprint Note ini menggunakan motif tambahan yang terdapat pada pengemudi yaitu dengan aksen garis-garis dan ada list hitam glossy pada bagian luar jok Pada bagian box depan terdapat emblem Note yang menandakan bahwa Vespa ini adalah Vespa Sprint Note ini Untuk dapur pacu sepertinya juga tidak mendapat pembaruan Vespa Sprint Note ini masih menggunakan mesin terbarunya yaitu Italian Green Experience atau yang biasa dikenal dengan iGate Dengan kapasitas mesin 154,8 cc Pada sistem pengereman juga telah mengadopsikan sistem pengereman ABS pada bagian depan Ya Raiders, jadi itulah review kami mengenai Vespa Sprint Note Vespa ini dapat dibanderol dengan harga Rp48.500.000 Namun sepertinya Anda harus sedikit lebih cepat apabila ingin meminang skuter ini karena Vespa ini adalah edisi terbatas Walaupun kami tidak mendapat informasi yang pasti mengenai angka pasti tersedia seberapa banyak unit yang ada di Indonesia Namun Vespa ini diklaim hanya mewakili 5 hingga 6 persen populasi Vespa selama tahun 2019 Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton sampai habis Apabila ada komentar jangan lupa tuliskan pada kolom komentar di bawah Jangan lupa juga subscribe pada channel kami Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton!